Berita Kripeda Laidia Pemirsa Tim Khusus Antibandit Kepolisian Sektor Medan Area menembak dua pria spesialis pencurian hiasan pagar besi rubah. Dari catatan kepolisian, kedua tersangka sudah tujuh kali melakukan aksi pencurian pagar besi di kawasan Kota Medan. Kedua tersangka masing-masing HG dan AS terpaksa ditembak polisi karena berusaha kabur dan melawan saat ditangkap di kawasan Jalan Air Hakim dan Jalan Denai, Kecamatan Medan Area, Selasa Pagi. Dalam aksinya, kedua tersangka mengambil hiasan pagar besi rumah dengan cara merusak paksa menggunakan balok kayu. Aksi kedua tersangka mencuri hiasan pagar besi rumah terekam kamera pengintai CCTV milik korban di Jalan Air Hakim, Kecamatan Medan Area. Kedua tersangka awalnya berjalan kaki mendatangi rumah korban. Lalu memanjat dan merusak paksa hiasan pagar besi menggunakan balok kayu. Pelaku berhasil membawa kabur tiga hiasan pagar besi rumah milik korban senilai Rp20 juta. Berdasarkan catatan polisi, kedua tersangka sudah tujuh kali melakukan aksi pencurian pagar besi di berbagai tempat di kawasan Kota Medan. Lalu dijual kepada penadah seharga Rp150 hingga Rp200 ribu per mahkota. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti dua buah hiasan pagar besi rumah yang belum sempat terjual. Satu balok dan uang Rp50 ribu, sisa hasil penjualan mahkota pagar besi milik korban. Menurutnya, kedua tersangka ini juga merupakan residivis dan sudah dua kali keluar masuk penjara dengan kasus pencurian dengan kekerasan. Menurut dari asil keterangannya, bakwa sudah tujuh kali melakukan pembongkaran rumah dan pembongkaran pagar rumah. Dari tujuh TKP yang telah diakuinya ini, semuanya berada di tempat kita. Mereka selalu berdua beraksi, Bang. Informasi demikian, dua orang dan mereka memang sudah spesialis pencuri yang seperti ini, membongkar-bongkar pakar dan rumah yang betul-betul yang dianggap aman untuk dilakukan pencurian. Dan sudah pernah masuk keluar daripada kantor polisi, sudah pernah dihukum sebelumnya. Dan juga dari kasus yang sama, pencurian juga. Kedua tersangka merupakan residivis dan dua kali keluar masuk penjara kasus pencurian, kini dijerat pasal 363 dengan pemberatan dan terancam hukuman sembilan tahun penjara. Dari Medan, Adipala Paharahab, INews, melaporkan.